Memiliki motivasi atau caranya supaya startup kita berhasil Pertama kita harus Mengidentifikasi masalah masyarakat Misalkan Nadiem Makarim, siapa itu Nadiem Makarim? Pendiri Gojek Nah, keren Pendiri Gojek Nadiem Makarim pendiri Gojek Beliau itu lulusan Harvard University di Amerika Sebenarnya, banyak orang-orang yang memiliki ide sebelum Nadiem Makarim Untuk membuat aplikasi Gojek Kalau di sini belum ada Gojek ya? Di Lombok Ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami silakan Bapak Ibu Guru Untuk menampati tempat yang sudah disediakan Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa farriju'an ummatullahi wabarakatuh Wa farriju'an ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Warham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMKNW Pancor Yang sama-sama kita hormati Kita muliakan Ustadz-Ustadzah Guru Staff pengajar di SMKNW Pancor Sebutnya Ustadz-Ustadzah juga? Ya Mungkin karena SMK Nyebutnya guru Pak guru, bu guru Ustadz-Ustadzah Dan singkatnya Adik-adik Santri dan Santriwati Yang kakak banggakan Ya Alhamdulillah Wasyukurlah Pertama-tama kakak Mau minta maaf Sebesar-besarnya Karena telat Lanjar dari Mataram Dimakan Sebagai Rasa Bersalah kakak Insyaallah Kalau di sekolah-sekolah lain Kakak gak pernah Tapi insyaallah disini Kakak ingin membagikan Dua hadiah Dua hadiah Nanti bagi siapa Adik-adik Yang bisa Menjawab pertanyaan Sesuai dengan apa yang kakak Sampaikan Insyaallah Sebagai rasa Permintaan maaf Karena Telat datang ke sini Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kita semua Berbagai macam Kenikmatan Yang tentunya Tidak akan mungkin Kita bisa menghitungnya Makanya kita Diperintahkan untuk Ya sudah Bersyukur saja Jangan dihitung Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Wa enta'udu Nikmat Allah La tuksuha Kalau kita menghitung Nikmat Allah Tidak akan selesai Ayo silahkan Hitung yang mau Yang mau sibuk Untuk menghitung Nikmat Allah Silahkan Tidak akan bisa Selamat bersasalam Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Telah memberikan Kita semua Bimbingan Bimbingan berupa Keilmuan Bimbingan berupa Akhlak Bimbingan berupa Bagaimana cara Mengerjakan Agama Islam Amalan-amalan Kebaikan Tidak ada lain Tidak ada bukan Rasa syukur Dan rasa terima kasih Kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita kirimkan Selamat terbaik kita Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Adik-adik yang Nirmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala SMK Kalau dulu Kalau gak salah Namanya Sekolah Menengah Keterampilan Betul Dulu Oh enggak Sekarang Kalau SMK Yang Keterampilan Itu lain sama Oh lain Oh itu Aliah Keterampilan Nah kalau ini SMK Sekolah Menengah Kejuruan Disini ada Macem-macem Kejuruan Ada Apa namanya tadi Informatika Tata Boga Terus Tata Busana Terus apa lagi Perhotelan Nah adik-adik Yang namanya Ilmu Pengetahuan Ini Semuanya Adalah Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa'allama Adamal Asma'akullaha Jadi Semua Ilmu Pengetahuan Ini Adalah Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diajarkan Kepada Nabi Adam Alaih Salam Dan ilmu Itu Berkembang Terus Menerus Jadi Ketika ada Perintah Tolabul Ilmi Faridatun Ala Kulli Muslimin Ya Dalam hadis Tetapi ada juga Riwayat yang lain Menambahkan Muslimatin Tetapi Riwayat aslinya Adalah Muslimin Saja Tapi Disana Termasuk Didalamnya Adalah Muslimatin Itu Perintah Untuk Menuntut Ilmu Karena Ilmu ini Semuanya Adalah Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadinya Adik-adik Meskipun SMK Tetapi Ada Pembekalan Agama yang cukup Dan Keterampilan Yang luas Itu semua Sejalan Dengan Agama Islam Sejalan Dengan Nafas Agama Islam Contoh Misalkan Dalam hal Keterampilan Kakak ingat Sebuah sejarah Bahwa Ketika Para sahabat Saat itu Menang Dalam Peperangan Perang Badar Kalau tidak Salah Terus Menawan Beberapa Tawanan Perang Dari Kafir Quraish Yang Saat itu Kalah Ditawan Ditawannya Dimana Di Sekitaran Masjid Madinah Tetapi Jangan Kita Bayangkan Bahwa Tawanan Perang Itu Tawanan Perang Seorang Muslim Itu Yang Seperti Di Isi Sana Disiksa Di Apa Ya Di Zolimi Tidak Seperti Itu Tawanan Perang Dalam Islam Ini Adik-adik Sekalian Diperlakuan Sebagaimana Manusia Biasa Berada Di Sekitaran Masjid Madinah Tetapi Memang Dibatasi Ruang Geraknya Nah Apa Salah Satu Tujuan Para Sahabat Saat itu Menawan Para Tawanan Perang Perang Badar Tujuannya Bukan Untuk Kami Menang Lihatlah Kami Menang Bukan Untuk Sombong-sombongan Atas Kemenangan Perang Itu Tetapi Tujuannya Apa Salah Satunya Untuk Mengajarkan Keterampilan Kepada Para Sahabat Jadi Ketika Para Sahabat Ini Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Semua Buku-bukunya Semua Apa Namanya Barang-barangnya Ditinggalkan Di Mekah Madinah Bayangkan Lagi Dalam Kejaran Kaum Kafir Quraish Tapi Bawa Semua Barang-barangnya Kan Tidak Akan Mungkin Misalkan Kalau Lagi Gempa Emang Sempet Adik-adik Eh TV TV Di rumah Ini Belum Kita Angkat Nanti Rusak Kan Tidak Akan Mungkin Yang Dia Bawa Apa Dirinya Saja Berserta Bekal Perbekalan Yang Cukup Makanya Saat Itu Para Sahabat Kekurangan Dalam Hal Keterampilan Sehingga Apa Salah Satu Keterampilan Yang Diminta Para Tawanan Perang Ini Mengajarkan Kepada Sahabat Adalah Keterampilan Menjahit Tata Tata Besana Ya Ada Tata Besana Itu Menunjukkan Bahwa Bagian Bagian Keterampilan Dalam Keislaman Itu Adalah Hal-hal Yang Baik Yang Harus Kita Pelajari Juga Adalah Ilmunya Allah Subhanahu Buktinya Para Sahabat Diperintahkan Rasulullah Untuk Belajar Menjahit Itu Belajar Keterampilan Menjahit Itu Menunjukkan Bahwa Adek-adek Ilmunya Allah Itu Luas Tidak Hanya Ilmu Agama Tetapi Ilmu Umum Ilmu Sains Juga Itu Adalah Ilmunya Allah Subhanahu Tata Memang Yang Diwajibkan Ya Kalau Kita Buka Dalam Buku Ihya Ulumuddin Karangan Imam Ghazali Yang Diwajibkan Kita Untuk Menuntut Ilmu Adalah Ilmu Ilmu Agama Yang Dasar Yang Mana Kita Bisa Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wattah Singkatnya Rukun Iman Rukun Islam Nah Itu Yang Wajib Kalau Dalam Istilah Agama Ma'lum Itu Yang Wajib Adik Adik Pelajari Misalkan Seperti Apa Caranya Sholat Caranya Zakat Caranya Puasa Dan lain sebagainya Itu yang Wajib Adik Tetapi Ilmu Ilmu Yang Lain Seperti Pendalaman Ilmu Keagamaan Ilmu Hadis Ilmu Fikih Yang Dalam Seperti Usul Fik Itu Tidak Wajib Kita Pelajari Tidak Wajib Seorang Muslim Mempelajarinya Cukup Beberapa Ulama Saja Mempelajarinya Nah Adik Adik Yang Dermatil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Membahas Tentang Jurusan Keterampilan Perangkat Lunak Misalkan Saja Perangkat Lunak Ini Kalau Istilahnya Software Membuat Aplikasi Software Semacam Software Sekarang Banyak Dibuka Ruang Apalagi Sekarang Sudah Masuk Dalam Industri 4.0 Kita Terbuka Ruang Untuk Berinovasi Seluas Luas Luas Wasilah Da'wah Kita Itu Luas Kali Salah Satunya Adalah Aplikasi Dan Software Bayangkan Aplikasi Misal Kayak Yang kita Download Di Android Aplikasi Al-Quran Ya kan Hampir Semua HP Mungkin Punya Seorang Muslim Hampir Semuanya Punya Aplikasi Al-Quran Di Dalam HP Ada Aplikasi Hizib Nah Datul Waton Bayangkan Orang Yang membuat Aplikasi Ini Berapa Banyak Amal Jariah Yang Ngalir Ke Dia Setiap Ada Orang Membaca Al-Quran Setiap Ada Orang Membaca Hizib Mengalir Pahalanya Kepada Orang Yang Membuatnya Nah Ini Menunjukkan Bahwa Apa Seorang Muslim Itu Harus Berani Berinovasi Membuat Startup Istilah Kerennya Startup Startup Membuat Inovasi Startup Aplikasi Aplikasi Baru Yang Bisa Membantu Ilmu Pengetahuan Dan Bisa Membantu Da'wah Bagaimana Caranya Kakak Pernah Menghadiri Seminar Startup Bagaimana Cara Kita Bisa Memiliki Motivasi Atau Caranya Supaya Startup Kita Berhasil Pertama Kita Harus Mengidentifikasi Masalah Masyarakat Misalkan Nadiem Makarim Siapa Itu Nadiem Makarim Pendiri Gojek Keren Pendiri Gojek Nadiem Makarim Pendiri Gojek Beliau Itu Lurusan Harvard University Di Amerika Sebenarnya Banyak Orang Orang Yang Memiliki Ide Sebelum Nadiem Makarim Untuk Membuat Aplikasi Gojek Kalau disini Belum ada Gojek Di Lombok Timur Sudah ada Grab Oh Grab Yang ada Nah Kita Ceritakan Tentang Nadiem Makarim Dulu Sebenarnya Banyak Orang Orang Yang Pengen Berinovasi Seperti itu Tapi Tidak Memiliki Keberanian Bayangkan Karena Tidak Punya Keberanian Akhirnya Apa Nadiem Makarim Ini Mengidentifikasi Apa Sebenarnya Permasalahan Masyarakat Masyarakat Ini Khususnya Di Jakarta Pengen Bisa Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Secara Mudah Tetapi Problemnya Adalah Kemacetan Maka Apa Kendaraan Yang Bisa Nyelit Nyelit Apa Namanya Tenaga Lebih Banyak Dan Juga Di Jakarta Panas Di Jakarta Itu Udaranya Sangat Panas Enak Kita Dilombak Udaranya Sejuk Kalau Di Jakarta Kita Keluar Keluar Di Tempat Umum Gini Pakai Jacket Atau Jas Kayak Gini Udah Keringetan Nah Kalau Disini Enak Akhirnya Karena Mengidentifikasi Masalah Itu Dibuatlah Terobosan Go Go J Itu Karena Berani Menjadi Seorang Mujadid Pembaharu Menjadi Seorang Yang Berinovasi Kalau Kita Lihat Dalam Kacamata Islam Adik Adik Sekalian Misalkan Dalam Kacamata Islam Dalam Kacamata Islam Seandainya Saja Para Ulama Ulama Terdahulu Tidak Berani Menyusun Ilmu Usul Fiqh Ilmu Hadis Atau Ilmu Al-Quran Ulumul Quran Jadi Dulu Tidak Ada Sebuah Tatanan Baku Keilmuan Misalkan Rasulullah Tidak Pernah Secara Langsung Mengajarkan Bahwa Yang Namanya Apa Namanya Solat Itu Rukunnya Seperti Ini Syaratnya Seperti Tidak Pernah Rasulullah Hanya Mengatakan Apa Solat Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Solat Hanya Itu Katanya Rasulullah Tetapi Para Ulama Yang Memberanikan Diri Berinovasi Membuat Tatanan Rukun Rukun Solat Dari Takbiratur Ikhram Dari Niat Terus Berdiri Takbiratur Ikhram Sampai Salam Itu Ada Inovasi Para Ulama Yang Mana Disepakati Oh Yaudah Berarti Kalau kita Solat Tidak Boleh Keluar Rukun Rukun Itu Itu Adalah Salah Satu Bukti Sejarah Bahwa Para Sahabat Berani Berinovasi Menjadi Seorang Mujadid Menjadi Seseorang Yang Pembaharu Dalam Zamannya Maka Apa Adik-adik Sekalian Adik-adik Apalagi Kau Muda Ini Harus Berani Berinovasi Buat Aplikasi Aplikasi Baru Lihat Permasalahan Yang Ada Di Daerah Kita Di Lombok Ini Apa Kira-kira Masalah Misalkan Masalah Penjualan Penjualan Hasil Kebun Misalkan Bagaimana Caranya Ada Inovasi Supaya Orang Bisa Menjual Hasil Kebun Melalui Aplikasi Itu Jadi Startup Penjualan Apa Namanya Hasil Kebun Atau Misalkan Hasil Tembako Biasanya Ini Apa Ada Kerjasama Sama Perusahaan Biasanya Hasil Kebun Hasil Pertanian Bisa Dibuat Aplikasi Aplikasi Seperti Atau Misalkan Dalam Pariwisata Kita Butuh Yang Semacam Gojek Di Pariwisata Misalkan Saja Seperti Bagaimana Caranya Menghubungkan Antara Para Guide Yang Membawa Tamu Dengan Para Tamu Kan Ini Konsepnya Seperti Gojek Gojek Itu Bagaimana Menghubungkan Ojek Penyedia Jasa Dengan Para Tamu Atau Pengguna Jasa Itu Nah Sekarang Kita Dalam Hal Pariwisata Yang Belum Ada Di Lombok Ini Bagaimana Caranya Menghubungkan Para Pewisata Khususnya Banyak Backpacker Ada Backpacker Yang Orang-orang Barat Ini Banyak Yang Berwisata Hanya Berbekal Secukupnya Dan Paket Tas Saja Untuk Backpacker Keliling Dunia Bukan Wisata Yang Mahal Tetapi Mereka Dengan Uang Secukupnya Mereka Backpacker Nah Biasanya Ini Mereka Mencari Guide-guide Itu Secara Apa ya Secara Terpisah Di Daerah-daerah Jadi Mereka Tidak Punya Sejak Berangkat Itu Tidak Punya Aturan Tidak Punya Apa Namanya Siapa Yang Akan Jadi Guide-nya Itu Mereka Tidak Tau Di Daerah Itu Tepat Mereka Mencari Nah Itu Bisa Adik-adik Fasilitasi Dengan Cara Membuat Aplikasi Yang Menghubungkan Antara Para Turis Itu Dengan Guide-guide Yang Ada Di Lombok Ini Nah Banyak Inovasi Inovasi Yang Bisa Adik-lakon Dan Itu Adalah Semangat Keislaman Semangat Berinovasi Semangat Mujadid Semangat Pembaharu Adik-adik Sekalian Dengan Mati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Dengar Bahwa Salah Satu Tujuan SMK NW Pancor Adalah Bagaimana Ketika Lulus Dari Sini Bisa Siap Pakai Bisa Memiliki Keterampilan Yang Siap Untuk Dipakai Tetapi Yang Penting Dari Itu Adik-adik Semua Dalam Kita Apa Namanya Bekerja Atau Kita Bermu'amalah Dengan Orang Lain Adab Makanya Ada Islah Adab Adab Itu Sebelum Ilmu Kenapa Adik-adik Misalkan Saja Adik-adik Memiliki Keterampilan Yang Begitu Hebat Memiliki Ilmu Yang Tinggi Lalu Adik-adik Dipekerjakan Di Suatu Perusahaan Tetapi Tidak Punya Adab Seperti Apa Misal Adik-adik Yang Dijakan Islam Kejujuran Tetapi Dengan Adik-adik Memiliki Keterampilan Yang Biasa Biasa Saja Tetapi Memiliki Kejujuran Tinggi Pasti Adik-adik Akan Dipertahankan Makanya Apa Adab Nah Ini Adik-adik Kaedah Ini Tidak Hanya Dicetuskan Oleh Para Ulama Tetapi Sudah Ditegaskan Di Dalam Al-Quran Kaedah Ini Nah Kakak Ingin Menceritakan Sebuah Kisah Di Dalam Al-Quran Ya Dan Penjelasan Ayat Al-Quran Beserta Tafsirnya Mungkin Ini Bisa Jadi Nanti Jadi Satu Pertanyaan Ada yang Perhatikan Karena Ini Sangat Penting Bagi Seorang Penuntut Ilmu Kakak Akan Menceritakan Kisahnya Nah Jadi Pernah Suatu Kisah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sedang Duduk Bersama Para Sahabat Bermajlis Di Dalam Majlis Ilmu Pada Zaman Sahabat Majlis Ilmu Itu Tidak Besar Tidak Bagus Kayak Majlis Abror Ini Tidak Hanya Tempat Sederhana Yang Ditutupi Pelepah Korma Bahkan Kadang Kadang Tidak Punya Atap Cuman Pinggirannya Cuman Dibatesin Ini Batas Masjid Cuman Itu Zaman Dulu Kalau Kita Sekarang Tempat Kita Belajar Udah Bagus Bagus Harus Menjadi Penambah Semangat Bersama Para Sahabat Dimulailah Majlis Ini Para Sahabat Ini Kalau Udah Mulai Majlis Sama Rasulullah Itu Berusaha Duduk Paling Depan Nah Biasa Kalau Zaman Zaman Kita Masih Mudah Dulu Senangnya Duduk Paling Belakang Supaya Apa Gampang Main Sama Temen Tidak Dilihat Guru Nah Tetapi Semangat Para Sahabat Apa Duduk Paling Depan Jadi Para Sahabat Semangat Beberapa Rombongan Sahabat Yang Telat Datang Ke Majlis Telat Datang Ke Majlis Ketika Telat Datang Ke Majlis Apa Kata Rasulullah Wahai Para Sahabat Tafassahu Fil Majlis Wahai Para Sahabatku Geseran Geseran Luangkanlah Posisi Kalian Supaya Yang Telat Itu Bisa Ikut Duduk Bisa Ikut Bermajlis Lapangkanlah Tempat Kalian Lapangkanlah Dan Berdirilah Kalian Geseran Geseran Berdiri Geseran Tetapi Saking Semangatnya Para Sahabat Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Rasulullah Sahabat Yang Sudah Duduk Di Depan Ini Menggerutu Kalau Bahasa Lomboknya Gremon Menggerutu Kenapa Kami Yang Datang Duluan Kok Kami Yang Disuruh Geseran Geseran Kenapa Kita Sudah Semangat Paling Depan Kenapa Kok Kita Yang Disuruh Geseran Itu Resiko Orang Yang Telat Istilahnya Secara Kalimat Yang Simpel Seperti Itu Gurutunya Nah Ketika Ada Gurutuan Para Sahabat Ini Turunlah Wahyu Allah Subhanahu Wata'ala Pernah Adik-adik Mendengar Ayat Yang Mengatakan Allah Allah Akan Mengangkat Derajat Derajat Orang Yang Ber Iman Dan Ber Ilmu Beberapa Derajat Diantara Kalian Nah Kita Sering Sekali Terfokus Pada Ayat Ini Potongan Ayat Ini Ini Adalah Potongan Ayat Tetapi Sebelum Potongan Ayat Ini Menceritakan Tentang Adab Bagaimana Caranya Kita Kepada Guru Disana Di Ayat Ini Disebutkan Turun Ayat Ini Ketika Tau Para Sahabat Gremon Para Sahabat Menggerutu Turun Ayat Allah S.W.T Kepada Rasulullah S.A.W. S.A.W. Ya Ayuhalladhina Amanu Iza Kila Lakum Tafassahu Filma Jaris Fafsahu Yafsah Allah Lakum Wa Iza Kila Shudhu Fanshudhu Yarfailahu Alladhina Amanu Minkum Walladhina Autul Ilma Darajat Wallahu Bimata Amanu Khabir Nah Pada Ayat Awal Ini Dijelaskan Wahai Orang Orang Beriman Iza Kila Lakum Kil Ini Artinya Jika Ada Orang Yang Mengatakan Kila Disini Yang Dimasukkan Rasulullah Jika Ada Guru Kita Yang Mengatakan Unshudhu Lapangkanlah Fanshudhu Yarfailah Iza Kila Lakum Tafassahu Filma Jalis Fafsahu Yafsah Allah Lakum Kalau Ada Guru Kalian Yang Memerintahkan Kebaikan Contohnya Kebaikan Untuk Melapangkan Tempat Tafassahu Filma Jalis Fafsahu Maka Kerjakan Karena Guru Guru Kita Insya Allah Tidak Memberitahkan Kita Kepada Hal-hal Yang Buruk Hal-hal Yang Tidak Baik Fafsahu Yafsah Hillahu Lakum Maka Allah Yang Akan Melapangkan Kalian Akan Dilapangkan Urusan Kita Akan Dilapangkan Keilmuan Kita Makanya Kata Para Ulama Salah Satu Tujuan Kita Salah Satu Cara Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Yang Barokah Adalah Dengan Menghormati Guru Dengan Patuh Kepada Perintah Guru Itu Diambil Kaedah Itu Dari Apa Dari Ayat Ini Nah Ketika Ayat Ini Disampaikan Kepara Sahabat Langsung Sejenak Para Sahabat Terdiam Dan Mengerjakan Itu Semua Mengerjakan Itu Semua Baru Ayat Ini Dilanjutkan Dengan Ya Rfa'illah Alladzina Amanu Minkum Walladzina Otul Ilma Darajat Allah akan mengangkat Derajat Derajat Orang Yang Beriman Dan Berilmu Itu Menunjukkan Apa Adek Adek Bahwa Orang Yang Akan Diangkat Derajat Derajat Oleh Allah Subhanallah Dari Kalangan Orang Beriman Dan Berilmu Ini Adalah Orang Yang Beradab Nah Itu Inti Ayat Ini Orang Yang Akan Diangkat Oleh Allah Subhanallah Menjadi Orang Yang Beriman Dan Berilmu Dari Kalangan Orang Beriman Dan Berilmu Ini Karena Banyak Orang Yang Beriman Dan Berilmu Tetapi Yang Diangkat Derajat Di Sisi Allah Subhanallah Adalah Orang Yang Beradab Makanya Yang Pertama Disebutkan Dalam Adab Ini Adalah Kisah Tentang Adab Baru Dijelaskan Akan Diangkat Derajat Maka Apa Adik-adik Nanti Ketika Sudah Lulus Dari Sini Entah Dalam Keadaan Menuntut Ilmu Sekarang Ataupun Ketika Sudah Lulus Nanti Dari Sini Harus Memperhatikan Adab Entah Itu Ketika Bekerja Adanya Kejujuran Adanya Rasa Gigi Adanya Tidak Adanya Rasa Iri Atau Hasad Atau Sombok Atau Apa Namanya Rasa Tidak Senang Dengan Kawan Kerja Itu Biasa Banyak Karena Ada Rasa Iri Atau Hasad Kita Kadang-kadang Mempergunakan Hal-hal Yang Tidak Diizinkan Misalkan Memfitnah Kawan Kerja Kita Kalau Di Dalam Hadis Dikatakan Jangan Saling Iri Jangan Saling Hasad Jangan Saling Iri Tetapi Adik-adik Sekalian Boleh Kita Iri Pada Dua Hal Rasulullah Sallallahu Sallam Memberitakan Kepada Kita Jangan Kalian Hasad Tetapi Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Memperbolehkan Kita Iri Pada Dua Hal Apa Itu Man Atah Allahu Malan Fasullitu Ya Filhaq Fasullitu Fi Halakatihi Filhaq Orang Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Harta Lalu Harta Itu Dipergunakan Dalam Jalan Kebaikan Itu Boleh Kita Iri Boleh Kita Apa Namanya Hasad Dari Sana Dalam Hal Ini Boleh Boleh Kita Iri Misalkan Kalau Ada Orang Datang Dengan Kendaraan Baru Misalkan Jangan Iri Disana Tetapi Kalau Ada Orang Datang Membawa Sedekah Untuk Masjid Misalkan Beramal Itu Tempat Kita Iri Jadi Harta 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 Yang Dipergunakan Oleh Orang Lain Untuk Kebaikan Yang Kedua Tempat Kita Boleh Iri Adik-adik Sekalian Adalah Man Atah Allah Hikmata Seseorang Yang Didatangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Hikmah Ilmu Pengetahuan Artinya Orang-orang Yang Berilmu Itu Harus Kita Iri Kepada Orang-orang Yang Berilmu Orang-orang Yang Tinggi Dia Didatangkan Oleh Allah Subhanahu Ilmu Pengetahuan Artinya Dia Orang Yang Pintar Orang Alim Memiliki Ilmu Pengetahuan Kemudian Ilmunya Itu Dia Kerjakan Setelah Dia Kerjakan Dia Ajarkan Ilmu Itu Nah Itu Tempat Kita Harus Iri Harus Iri Pada Hal-hal Seperti Itu Karena Apa Iri Pada Hal-hal Ini Akan Memotivasi Kita Untuk Berbuat Kebaik Kebaikan Adik-adik Sekalian Yang Nenumatai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Intinya Adalah Dalam Adik-adik Bekerja Nanti Utamakan Adab Utamakan Akhlak Bahkan Rasulullah Sallallahu Sallam Sendiri Diutus Untuk 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 Menyempurnakan Akhlak Manusia Karena Akhlak Ini Adik-adik Ibarat Buah Kalau Misalkan Kita Nanam Apa-apa Kan Yang Kita Cari Buahnya Kan Masa Kita Nanam Mangga Buahnya Kita Buang Daunnya Kita Simpen Gak Mungkin Kita Nanam Rambutan Buahnya Kita Buang Daunnya Atau Batangnya Kita Simpen Gak Mungkin Yang Kita Cari Adalah Buah Nah Buah Kita Beragama Islam Itu Adalah Akhlak Makanya Para Ulama Pernah Menganalogikan Adik-adik Kita Beragama Islam Ini Ibarat Pohon Ibarat Pohon Akarnya Adalah Akidah Keyakinan Beriman Kepada Allah Kepada Malaikat Kepada Kitab Rasul Kodokal Dan Hari Kiamat Kita Beriman Kepada Rukun Iman Yang Enam Hafal Kan Semua Insyaallah Pelajaran Kita Teka Itu Rukun Iman Nah Kita Akidah Kita Itu adalah Akar Karena Akar Maka Akidah Ini Harus Kita Perkuat Kalau Akidah Ini Goyah Angin Sedikit Seperti Akar Pohon Kalau Akar Pohon Tidak Kuat Angin Sedikit Akan Rubuh Akan Runtuh Akan Jatuh Kalau Katanya Imam Ghazali Mala Aslalahu Famah Dungun Sesuatu Yang Tidak Punya Pondasi Maka Seperti Bangunan Ini Kalau Tidak Punya Pondasi Itu Akidah Kemudian Pohon Dan Batang Ini Adalah Fikih Ibaratkan Fikih Batang Ini Adalah Fikih Fikih Yang Tidak Ada Perbedaan Pendapat Dan Cabang Ini Adalah Fikih Fikih Yang Ada Perbedaan Pendapat Jadi Fikih Dibagi Dua Ada Yang Kita Sepakat Seperti Kewajiban Rukun Islam Itu Solat Kuasa Zakat Itu Yang Wajib Nah Itu Ibarat Batang Yang Kokoh Kemudian Cabang Itu Ibarat Perbedaan Perbedaan Yang Ada Dalam Fikih Atau Yang Kita Sebut Dengan Iktilaf Perbedaan Pendapat Lalu Buahnya Itu Itulah Yang Kita Sebut Dengan Akhlak Akhlak Yang Baik Makanya Kalau Ada Lihat Orang Yang Berilmu Yang Tinggi Ilmunya Itu Pasti Orang Yang Akhlak Bagus Humanis Seorang Muslim Yang Baik Itu Nah Adik-adik Sekalian Yang Mereka Inti Yang Kedua Adalah Pertama Seorang Mujadid Yang Kedua Adik-adik Kita Dalam Bermuhamalah Atau Dalam Bekerja Dalam Apapun Itu Utamakan Akhlak Kita Dan Yang Ketiga Adik-adik Sekalian Bahwa Ketika Kita Belajar Ini Tidak Hanya Ilmu Agama Tetapi Ilmu Sains Ilmu Umum Juga Harus Kita Pelajari Bahkan Banyak Ilmuwan 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 Pembaharu Dalam Islam Yang Beragama Islam Misalkan Saja Ibnu Sina Nah Ibnu Sina Ini Adalah Seorang Pembaharu Dalam Hal Medis Beliau Itu Menemukan Bagaimana Caranya Ini Menjahit Luka Dengan Benang Benang Penjahit Luka Yang Dipakai Buat Menjahit Luka Itu Ibnu Sina Ada Juga Pembaharu Dalam Islam Namanya Ibnu Firnas Ibnu Firnas Ini Menemukan Baju Yang Bekletek Baju Yang Bersayap Nah Ini Menjadi Salah Satu Inspirasi Penemu Pesawat Kalau Penemu Pesawat Ini Menemukan Pesawat Bagaimana Rancangan Apa Namanya Bentuk Kendaraan Yang Memiliki Sayap Tetapi Kalau Ibnu Firnas Ini Menemukan Sayap 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 Yang Ada Pada Baju Sehingga Dia Pernah Suatu Ketika Berhasil Menerbangkan Dirinya Pake Sayap Itu Tetapi Jatuh Dan Patah Tulang Itu Menunjukkan Apa Seorang Yang Berinovasi Seorang Mujadid Itu Ada Resikonya Misalkan Kalian Membuat Startup Aplikasi Pada Awal Awal Pasti Ada Resikonya Jangan Kira Pendiri Gojek Pendiri Grab Yang Yang Sudah Masyur Yang Sudah Terkenal Itu Ya Semuanya Itu Berawal Dari Ketika Aplikasinya Keluar Langsung Melejit Tidak Seperti Itu Ada Proses Prosesnya Ada Kegagalan Kegagalan Yang Diadapi Kalau Dalam Kaidah Ulama Al Ajru Ala Qadri Masyak Yang Akan Kita Dapatkan Sesuai Dengan Hal Rintangan Yang Kita Hadapi Kesuksesan Ataupun Apapun Itu Balasan Yang Kita Dapat Sesuai Dan Sejalan Dengan Kesusahan Yang Kita Hadapi Cobaan Yang Kita Hadapi Untuk Meraih Ada Juga Disebut Dengan Ada Juga Seorang Ulama Namanya Al Khawarizmi Al Khawarizmi Ini Penemu Al Jabar Matematika Penemu Al Jabar Penemu Algoritma Kenapa Aih Aih Ini Nah Matematika Emang Biasa Yang Paling Kadang Kadang Suka Nggak Disenengin Ya Karena Lumayan Rumit Lumayan Rumit Nah Algoritma Kadang 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 Duga Dulu Kata Juga Sempat Berpikir Ini Kapan Kita Pakai Pas Sudah Besar Sinkostan Sinkostan Ini Kadang Kita Bikir Seperti Itu Ini Kapan Kita Pakai Buat Apa Kita Pelajar Ini Kapan Kita Pak Nanti Ketika Adik Adik Akan Membuat Apa Namanya Pengetahuan Akan Menuntut Pengetahuan Sains Yang Lebih Jauh Seperti Misalkan Penek Penerbangan Atau Pembuatan Pesawat Dan Sebagainya Itu Semua Akan Kepakai Makanya Disini Penanaman Dasar Kita Kadang Kepikir Apa Buat Apa Sinkostan Terus Rumit Aljabar Apa Si Namanya Yang Ya Itulah Lupa Sudah Penemunya Adalah Orang Muslim Jadi Adik Ini Lagi Sekali Menegaskan Bahwa Seorang Muslim Itu Adalah Seorang Mujadid Pembahar Jangan Takut Membuat Misalkan Yang Tata Busana Jangan Takut Membuat Busana Muslim Apalagi Sekarang Kan Fenomena Hijrah Betul Kan Hijab Dan Baju Bajunya Itu Ada Model Kepalanya Dililit Lilit Nggak Ngerti Kadang Kadang Jilbab Diliit Setelah Sudah Diliit Diikat Diatas Dilihat Lihat Kayak Pocong Tapi Orang Bilang Ini Adalah Style Model Nah Cuman Adek Sebenarnya Gini Berinovasi Dalam Hal Busana Muslim Atau Muslimah Itu Tidak Apa Yang Penting Prinsip Prinsip Yang Diajarkan Rasul Rasul Masuk Disana Prinsip Prinsip Seperti Apa Pakaiannya Tidak Membentuk Lekuk Tubuh Artinya Tidak Terlalu Membentuk Lekuk Tubuh Pakaiannya Juga Tidak Tipis Terus Pakaiannya Menutup Unsur Aurat Misalkan Sampai Pergelangan Tangan Leher Semuanya Aurat Wanita Tertutup Aurat Laki Laki Tertutup Dan lain Sebagian Prinsip Prinsip Yang Diajarkan Rasul Sallallahu Sallam Ada Di Dalam Silahkan Bilih Inovasi Mau Modelnya Kayak Gimana Mau Bajunya Punya Sayap Juga Terserah Inovasi Yang Penting Orangnya Pede Pakai Kalian Juga Di Tata Boga Atau Di Bidang Masakan Inovasi Masakan Masakan Yang Keren Misalkan Masakan Masakan Lombok Misal Kayak Apa Pelcing Apa Masakan Masakan Lombok Bebro Nah Orang Orang Barat Orang Yang Berwisata Mereka Mencicip Masakan Masakan Seperti Ini Bagaimana Cara Kalian Membranding Bagaimana Cara Kalian Menyusun Cara Menyusun Di Dalam Piring Dan lain Sebagainya Itu Mempengaruhi Bagi Orang Barat Kadang Orang Barat Itu Kalau Misalkan Di Hotel Hotel Yang Bintang Yang Berbintang Makanannya Cuman Satu Roti Tapi Dikasih Hiasan Hiasan Karena Hiasan Itu Mahal Harganya Karena Hiasan Padahal Satu Potong Roti Bronis Satu Potong Roti Bronis Kalau Kita Beli-beli Disini Mungkin Harga Rp10.000 Harga Rp5.000 Nah Siyu Mungkin Ada Harga Rp1.000 Siyu Sampai Jumpa Nah Mungkin Ada Harga Roti Bronis Harga Rp10.000 Tapi Ada yang Harga Rp10.000 Tapi Karena Dia Dihiasi Dikasih Dikasih Apa sih Namanya Saos Coklat Terus Dikini-giniin Diputer-puter Dikasih Mesis Harganya Rp1.000 Rp1.000 Kan Orang Untuk Menyembunyikan Seperti Jangan Terlalu Mahal Kan Diganti Rp1.000 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 Roti Bronis Sepotong Itu Karena Apa Karena Para Chef Chef Dunia Itu Punya Ilmu Bagaimana Caranya Menangka Makanan Ilmu Itu Yang Mahal Ilmu Itu Yang Kita Bayar Padahal Sama Contoh Juga Ilmu Itu Mahal Misalkan Dari Bahasa Inggris Kalau Misalkan Namanya Roti Coklat Harga Rp5.000 Kalau Kita Namain Coklat Brit Misalkan Bahasa Inggris Harganya Itu Bisa Lima Kali Lipat Rp50.000 Harganya Karena Dia Namanya Bahasa Inggris Itu Menunjukkan Apa Bahwa Ilmu Pengetahuan Itu Berharga Ilmu Pengetahuan Itu Berharga Dari Ilmu Pengetahuan Itu Ada Ada Bisa Berinovasi Dari Pengetahuan Itu Ada Bisa Meningkatkan Derajat Keterampilan Yang Kita Miliki Apa Yang Kita Suguhkan Pada Orang Lain Hari Hari Sekalian Dari Rumah Tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Tiga Hal Inti Yang Kakak Sampaikan Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Mungkin Akan Kita Akhiri Dengan Pertanyaan Kita Akhiri Dengan Pertanyaan Ada Dua Dua Pertanyaan Satu Untuk Yang Mu'alimin Satu Untuk Yang Satu Untuk Yang Santri Satu Untuk Yang Santri Ya Bertanya Tentang Apa Potongan Inti Dari Ayat Itu Dari Ayat Yang Menunjukkan Bahwa Derajat Seseorang Akan Ditingkatkan Jika Dia Beriman Dan Berilmu Ada Yang Nafal Dari Laki Laki Potongan Ayat Saja Jangan Dari Awal Oh Ini Ada Silahkan Alhamdulillah Tepuk Tangan Kalau Bisa Ayat Ini Adik Tulis Di Buku Jadikan Motivasi Seorang Muslim Harus Punya Motivasi Apa Yang Menjadi Dorongan Dia Terus Juga Seorang Muslim Harus Punya Seorang Idola Apa Yang Menjadi Percontohan Dia Jangan Idola Kalian Itu Lemin Hul Yang Perempuan Kalau Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Disebutkan Adik-adik Al Mar'u Ma'aman Ahabba Seorang Manusia Di akhirat Nanti Akan Bersamaan Dengan Orang Yang Dia Idolai Kalian Mau Sama Lemin Hul Di Akhirat Mau Ronaldo Nah Yang Laki Ronaldo Mau Sama Ronaldo Di akhirat Almaru Ma'aman Ahabba Idolai Orang Orang Yang Hebat Seperti Tadi Kakak Sebutkan Ibn Sina Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Para Sahabat Abdullah Ibn Abbas Yang Masih Dalam Masa Belia Masih Muda Seperti Umur Umur Kalian Ini Tapi Abdullah Ibn Abbas Sudah Didoakan Oleh Rasulullah Doa Supaya Bisa Memiliki Ilmu Pengetahuan Yang Mendalam Supaya Punya Ilmu Yang Dalam Dan Juga Punya Kemampuan Untuk Menjelaskan Ayat Al-Quran Nah Padahal Ini Masih Usia Belia Itu Nanti Tugasnya Adek-adek Cari Sejarah Sejarah Orang-orang Hebat Dalam Islam Dari Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Jadikan Motivasi Tulis Saya Ingin Seperti Ini Jangan Tulis Saya Ingin Seperti Leminho Atau Siapa Namanya Yang Ya Itulah Nggak Ngerti Nggak Ngerti Nah Benar Tadi Tulis Di Bukunya Jadi Motivasi Nah Ntar Kita Kasih Adanya Sekalian Pertanyaan Untuk Yang Perempuan Pertanyaan Untuk Yang Perempuan Sebutkan Tiga Ilmuwan Islam Yang kakak Sebutkan Tadi Beserta Apa yang Dia temukan Oh ini Paling depan Ya Boleh langsung Jawab Yang pertama Ibn Muslinah Dia Menemukan Ilmu Medis Ya Ilmu Medis Ya Sayap Sayap Oke Ilmu Aljabar Matematika Ya betul Tepuk tangan Nih kakak Ada hadiah Nggak seberapa Buat ade-ade Langsung kita serahkan Siapa namanya ini Oke Oh Siapa namanya itu Si Oki Oki Oke Nanti ya Sini Kotok Kotok barang Oke Sama-sama Nah ini Siapa namanya Istiqomah Masya Allah Ayo Manju Istiqomah Yang namanya Istiqomah ini Adek-adek Istiqomah adalah Salah satu Yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sendiri Nah Yang namanya Perbuatan istiqomah Ini ada adek Salah satu Perbuatan yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sendiri Mengaku Kesulitan Melakukannya Ketika ditanya Ya Rasulullah Apa Perintah Allah Ya Rasulullah Ini Ya Rasulullah Apa Perintah Allah Ini kalian dengar dulu Kalian dengar dulu Kalian dengar dulu Nah Istiqomah ini Salah satu Perintah Allah Paling berat Ketika ditanya Oleh para sahabat Ya Rasulullah Apa Perintah Allah Yang paling berat Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fastakim kama umir Perintah Allah Dalam bangkuan Itu adalah Perintah Allah Yang paling berat Bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Istiqomah Nah insyaallah Mudah-mudahan Adek ini Menjadi Hamba Allah Yang istiqomah Tapi saya gak berat Tapi saya gak berat katanya Ya udah Ini hadiahnya Ya gak seberapa Tapi mudah-mudahan Bermanfaat Gak usah Ini foto aja langsung Sudah 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 cukup Adik-adik yang berat Hadiah ini memang gak seberapa Tapi mudah-mudahan Bermanfaat bagi adik-adik Nah Mungkin hanya ini Yang dapat kakak sampaikan Kulang ruginya Kakak mohon maaf Sebesar-besarnya Apalagi kakak juga mohon maaf Atas keterlambatan kakak datang Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Wallahu al-muwafiq Wal-hadi Ila sabidil rasyad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita sama-sama tutup Adik-adik mari kita sama-sama tutup Kegiatan kita pada pagi hari ini Dengan sama-sama menutupnya Dengan doa pusaka Bismillahirrahmanirrahim Rabbah namfa'na bima'alamtana Rabbih alimna Lati yang fa'una Rabbih Fakihna Wafati Amanah Wa Khorobat Laha Bih Himan Anwar Khorobat Wafati Yulani Khorobat Wafati Maramat Warzuki Kullah Halal Anda Iman Wahab Allah Asliya Ulaman Wanwan Al-Fatihah Al-Fatihah